Deskripsi teknis kode masalah OBD2, sensor posisi throttle, saklar B sirkuit terputus apa artinya itu? Kode masalah diagnostik, DTC, ini adalah kode powertrain generik yang berarti berlaku untuk semua kendaraan 1996 yang lebih baru, Dodge, Chrysler, Hyundai, Jeep, Mazda, Dell. Meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model, dalam pengalaman pribadi saya, saya telah menemukan bahwa kode P0224 yang tersimpan berarti bahwa modul kontrol powertrain PCM telah mendeteksi kerusakan terputus-putus dalam rangkaian untuk sirkuit B throttle position sensor TPS. TPS biasanya merupakan sensor tipe potensiometer yang melengkapi rangkaian referensi 5V, TPS digerakkan secara mekanis menggunakan ekstensi poros plat throttle atau tap yang dirancang khusus pada sensor, saat throttle dibuka dan ditutup, kontak pada sensor diseret melintasi papan sirkuit, dengan berbagai variasi hambatan sensor, saat resistan sensor berubah, tegangan sirkuit TPS berfluktuasi, PCM mengakui fluktuasi ini sebagai berbagai tingkat aktuasi plat throttle, PCM menggunakan sinyal tegangan input dari TPS untuk menghitung pengiriman bahan bakar dan waktu pengapian, ia juga menggunakan data input TPS untuk memantau aliran udara masuk, kandungan oksigen buang, fungsi resirkulasi gas buang, EGR, dan persentase beban enjin, jika PCM mendeteksi sejumlah sinyal intermittent atau tidak menentu dari TPS, selama periode waktu tertentu, dan di bawah rangkaian keadaan terprogram, kode P0224 akan disimpan dan lampu indikator kerusakan, MIL, dapat menyala, keseriusan dan AM, gejala TPS memainkan peran penting dalam kenyamanan mesin, oleh karena itu kode yang tersimpan P0224 harus ditangani dengan tingkat urgensi tertentu, gejala kode P0224 dapat meliputi, keraguan pada akselerasi asap hitam dari knalpot mesin, terutama saat startup. Startup engine yang tertunda, terutama pada start dingin. Efisiensi bahan bakar yang berkurang kode terkait emisi yang tersimpan mungkin menyertai P0224 penyebab kemungkinan penyebab kode enjin ini mencakup, TPS yang rusak atau salah disesuaikan kabel atau konektor TPSB pendek atau pendek binding atau throttle plate yang rusak PCM buruk atau kesalahan pemrograman PCM, prosedur diagnostik dan perbaikan titik awal yang baik adalah selalu memeriksa buletin layanan teknis, TSB untuk kendaraan Anda, masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis. Saya biasanya menggunakan pemindai diagnostik, fault digital, ohmmeter, DVOM, dan sumber informasi kendaraan yang akurat, all data DIY untuk mendiagnosis kode P0224, diagnosis yang berhasil biasanya dimulai dengan inspeksi visual terhadap semua kabel dan konektor terkait sistem. Saya juga suka menguji plat throttle untuk tanda-tanda karbon choking atau kerusakan, perbaiki atau ganti kabel atau komponen yang rusak sesuai kebutuhan, kemudian periksa kembali throttle body dan TPS, hubungkan pemindai ke konektor diagnostik, mengambil semua kode masalah yang tersimpan dan menuliskannya untuk referensi di masa mendatang. Saya juga menyimpan data bingkai beku yang terkait, catatan saya sering membantu jika kode yang disimpan terbukti terputus-putus. Selanjutnya, saya akan menghapus kode dan tes drive kendaraan, lanjutkan dengan diagnosis jika kode diatur ulang, jika tidak di-reset, kondisi mungkin perlu memburuk sebelum diagnosis yang benar dapat dibuat. Operasikan kendaraan secara normal sampai PCM memasuki mode kesiapan atau kode diatur ulang, lanjutkan dengan memeriksa buletin layanan teknis, TSB, yang berlaku untuk kerusakan tertentu, dan kendaraan, yang dimaksud dengan berkonsultasi dengan sumber informasi kendaraan Anda. Jika berlaku, gunakan informasi yang terkandung dalam TSB yang sesuai untuk membantu diagnosis Anda. TSB dapat sangat membantu ketika mendiagnosis kondisi intermittent. Aliran data pemindai dapat menghasilkan informasi berguna mengenai gangguan dan ketidak konsistenan dalam sensor posisi throttle. Jika Anda mempersempit aliran data pemindai untuk hanya menampilkan data terkait, Anda akan mendapatkan respons data yang lebih akurat. Jika tidak ada gangguan yang terdeteksi, gunakan DVOM untuk menguji TPS. Menggunakan DVOM memberi Anda akses ke data langsung jika lead uji yang tepat terhubung ke sirkuit ground dan sinyal. Tonton layar DVOM saat mengoperasikan throttle secara manual. Cari gangguan pada voltase ketika throttle digerakkan perlahan dari posisi tertutup ke throttle terbuka lebar. Tegangan biasanya berkisar dari 0,5V pada throttle tertutup hingga 4,5V pada throttle terbuka lebar. Jika gangguan atau ketidak konsistenan lain terdeteksi, curigai bahwa sensor yang diuji rusak atau salah disesuaikan. Catatan diagnostik tambahan, jika TPS telah diganti dan P0224 terus disimpan, konsultasikan dengan sumber informasi kendaraan untuk spesifikasi penyesuaian TPS. Gunakan DVOM dengan kabel uji terhubung ke sirkuit ground dan sinyal untuk menyesuaikan TPS secara akurat.